Bikin kue jumbo kalau gak punya loyangnya gimana? Ya di puzzle kayak gini dong Ini adalah metode yang lama banget udah kita lakukan setiap kali bikin kue jumbo Alasannya simple, gak ada loyangnya Jadi kita akalin deh dengan menggabung beberapa kue dengan ukuran yang lebih kecil Disini kue yang kita gunakan untuk puzzle adalah kue ukuran 20x20 Nah kalau dilihat dari awal video tadi, ini kira-kira kue jumbo ukuran berapa kali berapa cm ya? Coba ada yang bisa tau gak? Please jawabannya jangan, kamu nanya Coba ditebak dulu, kali-kali ada hadiahnya Hehehe gak ada yang bercanda Gak mau nombok juga gak apa kok, tapi lanjut nonton videonya ya Jadi setiap kali kita ngasih liat proses puzzle kue jumbo kayak gini Selalu ada yang bertanya kayak gini Nanti kuenya pas dipotong patah-patah dong kak Ehm gimana maksudnya? Kok patah-patah sih? Ya gak patah lah, kan udah direkatkan sama krim Jadi kalau dipotong, pasti nanti rapi deh bentukannya Tapi yang kadang-kadang suka jadi masalah itu adalah garis-garis sambungannya Yang kadang-kadang suka bikin buttercream atasnya suka retak Eh sampai sini pasti sahabat-sahabat higienis di luar sana pernah nanya gini deh Ih kok kuenya gak ditutup? Iya kan, ayo ngaku deh Kasih tau gak ya?